Ditres narkoba Polda Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 84 kg sabu dan ribuan pil ekstasi ke Jatim dengan menangkap dua orang tersangka yang merupakan anak buah jaringan DPO Internasional, Freddy Pratama, Selasa, 23 Juli 2024. Tersangka pertama berinisial ABM, 35 tahun, warga kota Bandung yang tinggal di Banjar, Kalsel. Dia bertindak sebagai kaki tangan jaringan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan. Tersangka kedua, YDS, 22 tahun, warga Banjarmasin, Kalsel, bertugas sebagai kurir pengiriman paket sabu dan pil ekstasi yang akan diselundupkan di wilayah Jatim. Barang bukti puluhan sabu dan ribuan pil ekstasi tersebut bernilai sekitar 131 miliar rupiah. Tersangka melakukan pengiriman sabu yang telah dikemas dalam kemasan plastik teh. Barang-barang itu kemudian ditempatkan dalam mobil Toyota Rush warna putih yang sudah dimodifikasi. Di kabin belakang mobil terdapat sebuah bangkar. Para tersangka memodifikasi ruang penyimpanan ban serep menjadi ruangan khusus berpenutup besi sebagai tempat menyembunyikan sabu-sabu kemasan tersebut. Kalau kawan-kawan sendiri, saya ingin mencari atletik yang kita ingin memodifikasi. Sayangnya FDHC, tidak bisa kita lihat, kita lakukan informasi. Yang kedua, asal usul barang ini kalau kita lihat jaringan Kalimantan, itu kebetulan segera di Kalimantan Timur. Jadi kalau kita lihat pulau Kalimantan itu, mulut Kalimantan itu kan kayak semak gitu ya. Di atas itu menemukan, kemudian ke Altara. Altara itu kemudian ke Kalimantan Timur. Di situ berol, kemudian ke Balipapan. Nah, Kalimantan itu jalan darat menuju Kalimantan Selatan. Itu bisa melalui Paksa. Dan dari Kalimantan Selatan itu biasanya salah satu hal, kemudian akan beredar ke Pulau Jawa dan ke mana-mana lain. Di Kalimantan Timur, itu bisa beredar dan juga ke Indonesia Timur. Makassar, Kemaluku, Kemaluan. Jadi pada saat itu, kita provisikan dengan pengakuan daripada persangka hasil pemeriksaan itu dari atas. Dari Malaysia sampai, kita tidak tahu Malaysia mungkin dari wilayah-wilayah yang produksi, memproduksi asisi dengan salis-salis. Itu maksudnya? Oke, terima kasih. Nah, kita adalah di Kota Palakalya. Tempatnya di Jalan Pertanai Pulau Jawa sudah tancat di wakti yang berbeda. Serta api yang ini dilaksanakan akhir dari US, ini ditangkap satu bulan terakhir, satu bulan terakhirnya. Jadi, dalam 21 Juni, bulan-bulan banyak terakhirnya. Sementara pilihan ekonomi dan sosial dan lokasi untuk sepatan mengatuh kegerak-kerak terhadap pengerakasan rakyat. Sekaligus, jalan akhir satu bulan ini adalah... ...dua terkait peribadan, kondus peribadan yang di dalam PK, kemudian saya bisa perangkat ini adanya China, lalu... Untuk bekerja DPO International FB ini kita tidak bisa berhubungannya sendiri. Ini tentunya memang membutuhkan komunikasi sesama aparat menghubung, khususnya diri dan anak-anak kita ini. Kita tentunya sudah minta backup ke wapus, ini juga terlihatkan jadi DPO-nya mamangnya sebesar pada screen. Kemudian dugaan kita sementara terhadap DPO FB ini ada DPO yang berhubungan. Jadi tidak bisa mengatakan mungkin masih cinta atau dimana yang jelas, sementara mungkin masih di negara ASEAN, cuma tempatnya dimana lainnya sedang dihalang. Memang juga nampak kombinasi dengan sesama aparat menghubung, kita dan anak-anak kita terutama dari negara-negara tetangga ini butuh-butuh komunikasi yang intensif, saya pikir itu sedang dilakukan pada DPO. kita sudah kata-kata sudah diperlukan nasional, harus selamat untuk bekerjaan-bekerjaan untuk berkata-kata oleh para screen. Karena dari para screen. Karena yang memiliki sudut kalian yang berkata.